Bagaimana perbandingan titik didih antara amina primer, sekunder, dan tersier? Senyawa amina merupakan senyawa karbon yang mengandung nitrogen. Ada tiga jenis senyawa amina yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Dengan struktur seperti ini, kemudian pada senyawa primer dan senyawa amina sekunder dapat membentuk ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara N dan H, sehingga memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa amina pada struktur tersier. Senyawa amina tersier tidak memiliki ikatan hidrogen intramolekuler maupun antarmolekul amina. Dengan demikian, amina tersier memiliki titik didih yang lebih rendah jika dibandingkan dengan amina primer dan sekunder. Selanjutnya, titik didih senyawa amina primer lebih besar dari amina sekunder, lebih besar dari amina tersier untuk masa molekul yang sama. Hal ini disebabkan adanya ikatan hidrogen yang bisa dibentuk oleh amina primer dan amina sekunder. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!